Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Kami dari kelompok MAM ingin membagikan video tutorial cara bagaimana penggunaan nbanking BSC Mobile Sebelum kita mulai ke videonya, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing Perkenalkan sendiri, saya Minur Hidayah Saya Yeh Saya Deddea Rahmania Saya Restu Salva Bila Untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita mulai Disini kita akan membahas menu yang akan menjadi fungsi utama saja Untuk mempersingkat waktu dan fungsi ini sering digunakan oleh nasabah Termasuk kita untuk melakukan transaksi finansial Oke, langsung saja untuk fungsional secara finansial Saya akan mulai di menu info rekening Saya akan klik menu info rekening yang ada di sebelah kiri Saya akan klik saja menu tersebut Di dalamnya ada informasi saldo, daftar mutasi, informasi portfolio, daftar transaksi terjadwal, registrasi notifikasi, registrasi estimate Untuk sebagai contoh disini saya akan mengambil salah satu menu yaitu daftar mutasi Yang dimana di dalamnya terdiri dua pilihan menu yaitu transaksi terakhir dan tanggal mutasi Selanjutnya saya akan membahas menu yang ada di menu transfer ini Klik saja menu transfer ini akan mendapatkan dua layanan Yaitu ada transfer antara rekening bank BSI dan transfer antar ke bank lain Dan selanjutnya kita klik transfer antara rekening BSI ini Jadi transfer ke rekening ini dimana soal tujuannya kalian akan ke transfer ke orang lain yang mempunyai bank BSI juga Dan selanjutnya ke bank lainnya Oke disini sekarang kita akan masuk ke menu pembayaran Klik saja menu pembayaran Untuk menu pembayaran ini memudahkan nasabah untuk melakukan berbagai macam transaksi pembayaran Seperti yang kalian lihat di layar Ada PLN pospet, PLN non-targis, telepon atau HP atau telekom pay, akademik, institusi, tiket, asuransi, internet atau TV kabel, e-commerce, dan lain-lain Nah disini saya akan memperlihatkan menu pembayaran e-commerce Nah disini ada Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Doku, Bumdes, dan Bineka Sebagai contoh saya klik Bukalapak Nah disini tinggal masukkan saja nomor pembayaran Nah kemudian saya akan menjelaskan menu pembelian Yang pertama kita klik di menu pembelian Ini ada beberapa yang menjadi pelayanan pembelian di aplikasi mobile basic Ada pembelian pocer HP, PLN perfect, e-money, dan lain-lain Nah disini saya akan mencoba buka beberapa saja yaitu salah satunya itu pocer HP Di sini kalian tinggal pilih mau beli pocer HP yang mana Dan yang itu juga sesuai dengan SIM card HP kalian Semudah itu bukan? Nah hanya itu yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat Kurang lebih mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah